Pancasila itu gak ada papanya kalau gak ada NU Saya pertegas Kita semua sadar yang mempersatukan bangsa ini adalah Pancasila Tapi kalau gak ada Nahdotil Ulama, Pancasila gak ada papanya Tolong disadari Pak Prabowo dan Gibran sebagai wakil Pancasila gak ada papanya kalau gak ada NU Jangan anak tirikan NU Kalau Indonesia ini ada di Arab mungkin udah pecah menjadi 12 negara Bu Atau mungkin 20 negara Nah Indonesia ini harus kita syukuri Makanya sekali lagi saya mau ingatkan pemerintahan Pak Prabowo ini Betapa pentingnya NU untuk merajut dari semua perbedaan itu Pancasila itu gak ada papanya kalau gak ada NU Saya pertegas Kita semua sadar yang mempersatukan bangsa ini adalah Pancasila Tapi kalau gak ada Nahdotil Ulama, Pancasila gak ada papanya Maka kemudian orang-orang yang ingin merobohkan Indonesia itu Pasti ingin merobohkan Nahdotil Ulama lebih dulu Sehingga mereka nantinya akan dengan mudahnya merobohkan Pancasila Yang menemukan teori tentang kekuatan NU di Indonesia Itu seorang akademisi barat namanya Vilka Rusu Yang mengatakan bahwa perkat Indonesia itu adalah Pancasila Tapi Pancasila itu gak bakal ada apa-apanya kalau gak ada Nahdotil Ulama Ini kata Vilka Rusu Kalau dulu NU itu mau memberontak ke Indonesia Bisa aja pak Anggota Banser itu 7 juta loh Anggota Banser Anggota polisi kita 482 ribu Tentara kita 1 juta 76 ribu Banser 7 juta Coba Kalau NU mau memberontak cukup ngendalin Banser aja Meskipun gak punya senjata Bisa itu ngerebutin Tapi menjadi pemberontak ini bukan DNA-nya NU NU gak diwariskan itu oleh para muasis Nahdotil Ulama NU itu diajari untuk toat kepada negara Berlindung di bawah negara Dengan undang-undangnya NU gak pernah memberontak Meskipun zaman Soeharto kita digencet habis-habisan Pernah gak memberontak Muhtamar NU di Cipasung dulu Banser itu datang semua mengintimidasi Gus Dur Dibuat sosok tandingan untuk melawan Gus Dur namanya Abu Hasan Tetep aja orang-orang NU itu gak terpengaruh NU itu dikasih badut ya susah ketawanya Dikasih macan ya susah takutnya Nah itu NU itu Makanya NU itu gak gampang kaget lah Orang kumunan NU dari dulu digencet-gencet pak Dihajar oleh PKI Dibantai ulama-ulama NU dan anak-anak ansur di Banyuangi Ketika melawan NU disalahin Dari dulu ini selalu dicurigai Apakah NU pernah mau memberontak kepada Indonesia Gak pernah Kartos Wiryo kalau tidak mendirikan NII pak Dia jadi pahlawan Dia penandatangan Sumpah Pemuda loh Kartos Wiryo itu menandatangani Sumpah Pemuda Dan dia orang dekatnya Bung Karno Tapi karena hanya kecewa karena dia tidak mendapatkan konsesi politik sesuai keinginannya Setelah merdeka dia memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia di Tasikmalaya Kecewa dikit udah jadi pemberontak NU gak pernah Gus Dur saja diturunkan secara tidak konstitusional Bahkan orang NU pada nyantai pak Diam Apa? Karena kata Gus Dur Tidak ada jabatan yang perlu dibela mati-matian Buat saya Bangsa ini jauh lebih penting Ini kata Gus Dur Maka NU menurut Phil Caruso NU adalah perkat dari berbagai perbedaan ini Bersama Pancasilia Dia seiring sejalan Menegakkan NKRI Tapi tolong diingat nih Pemerintah hari ini yang sudah berganti presidennya Tolong disadari Pak Prabowo dan Gibran sebagai wakil Pancasila gak ada papanya kalau gak ada NU Jangan anak tirikan NU Lah ini Mohon maaf Jumlah anggota NU disini itu 82 juta kurang lebih Ngeludah aja banjir loh Indonesia ini Ini gak kaleng-kaleng Bapak Ibu sekalian Di tengah berbagai gempuran ajaran-ajaran Yang mengatakan NU ahlul bid'ah Ahlul kubur Ini orang-orang yang kufur dan sebebuk Tudingannya macam-macam Mereka itu hanya ingin merobohkan Pancasila sebenarnya Makanya kita itu di persekusi habis-habisan Terutama orang-orang wahabi loh Setiap NU melakukan upaya-upaya kultural Wah dia selalu Mengapa negara-negara itu masih berkonflik hingga hari ini Karena mereka gak punya NU Beneran ini Ini contoh Satu negara Somalia itu Pahamnya wahabi salafi semua Satu negara Satu negara itu sepakat Tidak boleh ada gereja Tidak boleh ada orang Kristen Tidak boleh ada musik Tidak boleh ada rokok Semua mengharamkan itu semua Satu negara sepakat Tapi setengahnya dikuasai pemerintah Setengahnya dikuasai pemberontak Yang namanya Al-Shabab Padahal agamanya sama Alirannya sama Pahamnya sama Ijtihadnya sama Manhadnya sama Madhabnya sama Coba bayangkan Ini mereka gak bisa akur Kenapa? Ya karena gak ada nahdotin ulama itu Mari bicara Sudan Bicara Nigeria Bicara Syria Bicara Palestine Sama aja Pak Kalau di Palestine hari ini Memang menjadi korban kemanusiaan Dari kebiadaban Israel Yang ada adalah Wadah paramiliter Seperti Hamas Al-Qassam Dan sebagainya Itu adalah pasukan perang Tapi lembaga yang sejenis Nahdotin ulama Gak ada Pak Yang mau berdiplomasi Yang mau merajut Dari segala perbedaan Gak ada Termasuk juga di Iraq hari ini Bapak Ibu sekalian Indonesia ini 17 ribu pulau Ada 700 suku Ada 800 bahasa Ada 6 agama besar Beserta seluruh alirannya Kurang lebih sekitar 78 aliran Coba bayangkan Betapa perbedaan itu luar biasa Tapi Indonesia hampir 100 tahun ini Masih tetap menjadi negara yang utuh Negara kesatuan Republik Indonesia Tepuk tangan untuk NKRI Karena apa Karena Pancasila Yang membuat kita semua itu menjadi utuh Pancasila tetap menjadi kuat Karena apa Karena Nadotin ulama Puk tangan Kalau Indonesia ini ada di Arab Ada Bahrain Ada Kuwait Ada Oman Ada Yordan Ada Arab Saudi Ada Yaman Utara Yaman Selatan Coba itu Negara perintil-perintil Negara kecil-kecil Padahal sukunya Semuanya Arab Bahasanya Semuanya Arab Sama Agamanya Hampir dikatakan 98% Islam semua Tapi mereka Tidak bisa menjadi Satu negara Tuh Bandingkan Kalau Indonesia ini ada di Arab Mungkin sudah pecah Menjadi 12 negara Atau mungkin 20 negara Nah Indonesia ini Harus kita syukuri Makanya sekali lagi Saya ingatkan Pemerintahan Pak Prabowo ini Betapa pentingnya NU untuk Merajut dari semua Perbedaan itu